Paham ya? Nah ini yang paling sulit nih Ini yang kalian gak bisa bantah, takdir Gak bisa milih, masalah yang manusia tuh Gak mungkin kita bisa request sama Tuhan yang Maha Kuasa, saya mau request Sebagai anaknya Raffi Ahmad tuh gak bisa Oke Assalamualaikum Wr Wb Masih di space yang sama, saya akan membahas bisnis tips To the point aja Ini pertanyaan telur sama ayam Duluan mana ayam sama telur? Ayam Duluan mana telur sama ayam? Ayam Tidak ada yang tau Kan kita gak tau padahal, ya kan? Itu sama aja mempertanyakan Kalau mau buat bisnis Sediakan modal dulu Ya Atau Sediakan ide dulu Kalau sediakan ide Gak ada modal Ide-nya akan direbut sama orang Kalau sediakan modal Gak ada ide Modal akan rentan hilang Nah modiar weh Ayo Yang mana jawabannya? Modal dulu Atau ide dulu? Netizen sebelum saya lanjut Ini bisa menuliskan opini-nya di kolom komentar di Youtube atau di Instagram Kalian duluan modal dulu atau duluan ide dulu? Dan tidak ada benar-salah di dalam jawaban ini Selama kalian bisa mempertahankan opini kalian Tiga penanyaan terbaik Akan saya kasih OVO 300 ribu masing-masing Dikit itu Ya dikit bagiku banyak Mayan lah Mayan lah Bensin Makan Jadi pertanyaan adalah Duluan modal dulu Atau duluan ide dulu Itu kalian harus cari dulu Dan pertahankan opini-nya dengan baik Itu dulu ya Jawabannya adalah Kalau menurut Tirta Itu ide Dulu Kalau saya Dari ide Saya akan membuat yang namanya RAB Budgeting Dari RAB ini saya harus buat ide Ide dulu Contoh saya akan berbisnis apa Cara menggodok ide Kalau kalian tidak punya pengalaman bisnis Adalah melihat dari Google Trend Demand dan Supply Kamu harus memahami market Apa yang lagi dipahami market Dari ide dan tidak ada yang 100% berhasil Makanya Ide ini kan tidak membutuhkan uang Tapi kalau kamu punya ide Jangan sok-sokan sharing ke teman Karena Yang akan menikong idemu Itu biasanya teman curhatmu bro Dan dia punya duit Dan dia punya duit Ingat duit ini privilege loh Bagi saya Ide ini susah loh Wah susah nih Ini kayak matahari bro Ketemu ide Jangan langsung Bro aku punya ide Enggak Temanmu bisa nikung idemu Sus Percaya Jika kalian punya ide Keep it yourself Lalu kamu menggunakan analisa Google Trend Analisa marketnya Supply demand Dan mempelajari kemungkinannya Setelah itu kamu membuat RAB RAB budgeting ini kamu buat Menjadi Design menjadi dua OPEX atau operational cost Ya Operational cost Kayak production dan kan kawan Jadi ini operational cost itu Dari membuat sesuatu Menjadi sesuatu Produksi Distribusi Yang terakhir baru marketing cost Marketing cost ini beda-beda Semakin target munis Di bagian A Target segmenting Targeting Positioning Mungkin di atas Maka semakin akan Mahal marketingnya Karena kamu menjualkan value Value Jadi barang-barang yang memiliki nilai Tapi kalau kamu mainnya quantity Itu tidak ada value nya Jadi murah Itu yang mahal adalah Malah operational cost nya Setelah kamu Cek seperti ini Kamu harus belajar membuat Yang namanya deck Atau proposal Proposal ini tujuannya adalah Supaya bisnismu itu tertata Deck itu banyak banget di google Nah Dari hal ini Maka kamu akan memacu Setelah itu adalah memacu Berapa Model Atau equity Cash Yang harus dimiliki Agar ini Liable Atau layak Untuk dijalankan Sebuah ide Layak untuk dijalankan Kalau analisanya benar Dan ada Model Equity Yang bisa menutupi Paling gak Operational cost nya Nah Cara untuk peraih modal Itu banyak Yang pertama Teman teman sekalian Pusat pegadaian Jadi kalian menggadaikan aset Untuk mendapatkan cash Dan kalian harus mengembalikan Dalam bentuk Cicilan Yang disertai Interest Atau bunga Cicilan Supaya aset kalian Balik Kalau gak kesita Artinya ketika Kalian berbisnis Itu kalian mencari Sesuatu yang Unsertain Atau tidak pasti Ya Dan ketika kalian Menggadai Itu ada yang namanya Aset yang sudah Certain Sama halnya ketika Kalian kredit bank Itu pakai jaminan Jaminannya adalah aset Aset ini nanti Akan dinilai Untuk menilaikan Jumlah pinjaman Dan ini terkait Dengan suku bunga Makanya Banyak pelaku usaha Itu kalau pinjam duit Sangat memperhatikan Namanya suku bunga Bank sentral Kemarin BI Udah naik 3 kali Kalau gak salah Selama 2022 Nah dari sinilah Apa itu Oh Pantulan itu Dari sinilah Kita harus mengerti Tidak segampang Kamu pinjam Ketika kamu pinjam Duit ke bank Kamu ada Kewajiban Namanya cicilan Yang harus dibayarkan Tiap bulan Beserta dengan Bunga Atau interest Bodoh amat Kamu ada income Atau enggak Kamu sudah Sudah harus Ada liabilitas Yang sudah Harus kamu bayarkan Kalau ini tadi dibayarkan Maka asetmu kesita Itu kalau pinjaman Cara kedua Kamu Capital gain Banyak Dan uang ini Disebarkan kepada Bisnis SMA Atau Small medium enterprise Dan Supaya usaha ini jalan Sistematikanya Visi ini akan Mendapatkan saham Dalam Perusahaan yang kamu buat Perusahaan Terus mereka Dapat duit dari mana Dividend Yaitu Jumlah Keuangan Jumlah Bagi hasil Dari Laba Tiap tahun Yang dibagikan Melalui RUPS Dan ketika Kamu pakai investor Itu tergantung Perjanjian SPK Misal Kalau visinya ini Mengatakan Kalau lo rugi terus Gue bodoh amat Atau visinya bilang Kalau lo rugi terus Gue akan tarik saham Itu tergantung Negosiasi Depends on Negosiasi Dan Kadang ada target Kalau dia sudah Dekakorn Target visi yang terkenal Itu biasa IPO Jadi melepas Sebagian kepemilikan saham Kepada publik Ya Sehingga ini akan Balik ke mereka duitnya Gitu Misal Mereka pegang 25% Ya 25% Senilai misalkan 1 miliar Betul Terus mereka melepas Kepemilikan 10% Kepublik Ternyata lah Growthnya bagus Growth perusahaan bagus Sehingga nanti Satu lot jadi mahal Nah Jadinya Kepemilikan mereka jadi naik Nah Untuk yang investasi ini Ini fokusnya adalah di Bukan profit dulu Tapi growth Kenapa growth? Karena mereka akan membutuhkan Namanya valuasi Sehingga valuasi ini Akan meningkatkan nilai dari saham Perusahaan tersebut Itulah alasan Kenapa di beberapa perusahaan teknologi startup Growthnya tinggi banget Tapi labanya jelek Valuasinya Fokus ke valuasi Tapi ini akan ada Bubble-nya Bubble-nya adalah Ketika sejumlah investor publiknya Ketika IPO Akan mempertanyakan Kok gak laba-laba ya bro? Kok gak profit-profit ya bro? Perusahaannya Akhirnya labanya menjadi hancur Dan harus terjadi layoff Nah Jadi tau ya Maksudnya gimana? Mirip-mirip dengan kasus di Indonesia ya Coba sebutkan Perusahaan startup teknologi di Indonesia Yang sudah IPO Tapi bertahun-tahun gak pernah laba Tapi nilai sahamnya gitu-gitu terus Ya kamu cek aja lah Yang bener harusnya tetep Punya fondasi Laba Keuntungan Kalau enggak Ya mereka akan jual beli saham aja Melalui dari yang namanya valuasi Ini Baru dua metode cari modal Bener ya? Tuh Nah Metode yang ketiga Adalah metode paling enak Menjadi pengusaha Sembari bekerja Jadi duitnya Modalnya berdasarkan dari tabungan Pribadi Yang akhirnya menjadi aset dingin Yang akhirnya Ini berkembangnya slow Tapi Resikonya Itu minimal Tapi pertumbuhannya slow Ini dilakukan dengan cara Orang yang sudah bekerja Selama 3-5 tahun Paling enggak Mereka itu sudah punya Fixed income Dan mereka sudah punya Pengeluaran monthly outcome Sehingga mereka tahu Berapa yang bisa ditabung untuk private equity Yang bisa ditabung untuk company equity Company equity ketika sudah menjadarkan target tertentu Baru mereka bisa menjalankan usaha tersebut Tapi ini lama Masalahnya ide ini kalau tidak dilaksanakan Akan disaut sama orang lain Maka Banyak pekerja-pekerja Yang akhirnya membentuk sebuah aliansi Bersama pekerja lainnya Partnership Kongsi Mereka membuatlah Perusahaan Berdasarkan tabungan-tabungan mereka yang Dijadikan satu Gitu Yang paling terakhir paling enak Tapi paling dibensi Sama publik Apa coba Jonathan coba-coba Jalan terakhir mencari modal Kerja dulu Kerja dulu Cara yang paling terakhir itu Paling dibenci sama publik Paling dibenci Hah? Bukan Kamu gimana sih? Paling gak disukain sama publik Nyinyir publik Kalau ada pengusaha kayak gini Kayak Nah enak kamu Gitu Bukan Tepat sekali Iya Privilege Keluarga Modal Orang Tua Oh ini paling enak Buat usaha Minta modalnya ke Tata Mama Kalau rugi Minta Lagi Tapi kalau di medsos Ceritanya CEO Pacot anjing Iya kan Mulai dari nol Saya mulai dari nol Iya dari nol Start dari nol Sudah punya Ferrari 1 Nih jadi Ini nih Ini yang paling enak nih Privilege Keluarga Minta ke papa mama Rugi pun gak masalah Itu alasan kenapa Banyak orang kaya Anaknya juga jadi kaya Paham ya Ini yang paling sering Makanya banyak orang kaya The rich become richer The poor more poorer The poor become poorer More poorer Lebih miskin Yang kaya jadi kaya Yang miskin jadi miskin Karena circle ini nih Yang jadi laknat nih Orang yang punya orang tua kaya Itu kemungkinan usahanya Akan sukses tinggi banget Kenapa? Karena equity nya tuh gak ada resiko Resikonya tuh bisa mendekati nol Kenapa nol? Karena tidak ada kewajiban mengembalikan Tidak ada interest Tidak ada bunga Tidak ada kewajiban kos Tidak ada liabilitas Rugi pun gak masalah Minta lagi Setelah nanti usahanya sukses Dia bisa menjual sahamnya ke publik Itu privilege orang kaya Dan ini yang paling sering terjadi Di publik Paling gak disukain Tapi paling sering terjadi Ingat ya Perputaran uang di Indonesia Itu 10% aja Dikuasai oleh orang kaya semua Salah Perputaran di Indonesia Itu dikuasai hanya oleh 10% orang kaya Rata-rata Paham ya? Nah ini yang paling sulit nih Ini yang kalian gak bisa bantah Takdir Gak bisa milih Masalahnya manusia tuh Gak mungkin kita bisa request Sama Tuhan yang mengkuasai Saya mau request Sebagai anaknya Raffi Ahmad Itu gak bisa Paham? Jadi kalau misalnya kita punya kompetitor Kompetitor tersebut Anaknya orang terkenal Atau anak orang kaya Ya itu akan lebih mungkin berhasil Daripada kalau dia Anak orang biasa Dan itu privilege yang harus diakui Paham? Itulah alasan Kenapa Ada motivator yang mengatakan Self motivation menjadi entrepreneur Itu sulit Mati Sulit Sulit sekali Ya Allah Itu kalau dari saya Nah sekarang tergantung kalian Ini kan adalah subjektif Ya kan? Kalian yang mana? Nomor satu Pinjem bank Tiga 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 Investor Tiga Paralel sambil kerja Tabungan Empat Keluarga Sit Baru setelah itu kalian ngolah Uangnya Ingat ya Kegagalan itu kita gak bisa menolak Semuanya Tapi bisa diminimalisir Dengan namanya ilmu Manajemen resiko Nah manajemen resiko ini Nanti di topik yang lain Belajarnya tentang keuangan Udah See you